Selamat siang semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fractions What is fractions? Fraction adalah pembagian Pembagian ini sebenarnya sangat mudah Kalau kita belajar sedikit demi sedikit Contoh yang paling mudah Pembagian atau fraction Lihat ini, kita punya satu bagian utuh One whole One whole Ini namanya satu bagian utuh Kemudian, bagian yang utuh ini kita bagi menjadi dua bagian Sebelah kanan dan sebelah kiri Kanan dan kiri Ini namanya setengah Setengah Atau half Half Satu per dua Satu bagian utuh dibagi dua namanya setengah Half and half Sekarang kita kembali lagi Satu bagian utuh Dibagi menjadi tiga bagian Satu Dua Tiga Namanya sepertiga Satu Dua Tiga Sepertiga 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 Satu per tiga Bahasa Inggrisnya adalah One third One third Kita kembali lagi Satu bagian utuh Dibagi empat bagian Satu Dua Tiga Empat Seper empat Seper empat Seper empat Seper empat Seper empat dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan quarter Quarter Atau One fourth One fourth Kita kembali lagi Satu bagian utuh Dibagi menjadi enam bagian yang sama besar Seper enam Seper enam Seper enam Seper enam Seper enam Seper enam Ada satu bagian utuh Kemudian kita bagi menjadi delapan bagian yang sama besar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Seper 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 delapan Satu bagian menunjukkan Seper delapan bagian Dalam bahasa Inggris Satu per delapan disebut dengan One eighth One eighth Ya Ini adalah Pembagian Kita mengenal Fraction Satu bagian utuh Dibagi menjadi Beberapa bagian Setengah Seper tiga Seper empat Seper enam Dan Seper delapan Sekarang kita Akan belajar Cara menuliskannya Bagaimana Fraction ya Ya ini fraction Kita menulis setengah Half Setengah Half Sepertiga One third One third Seper empat One fourth Atau quarter Seper empat One fourth Atau quarter Seper lima Saya belum tambahkan seper lima tadi ya Seper lima One fifth One fifth Seper enam One sixth Ada TH nya Maaf ini terbalik ya Ya One fifth TH nya di belakang Seper enam One sixth TH nya di belakang Seper delapan One eighth One eighth TH nya di belakang Kalau kita aplikasikan Setengah one One fifth